Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kita ngobrol kali ini sama yang punya ganggut Mardatila Perkenalkan, saya Hendy Hidayat Pak Hendy Hidayat Kita tanya nih, saya mau nanya apa nih saya Jujur aja gak bro Jangan serius ya, kita lagi hiburan nih Ini selama Santai-santai aja Selama, apa, istirahat Asal kita ngobrol sedikit Pak Hendy, Mardatila itu Kalau menurut saya Perkembangannya sebenarnya Gampang banget nih Fans dangdutu Mardatila Malah ada yang Menyandingkan dengan grup-grup besar yang lain Saya tanya, berdiri Dulu nih Pak Hendy Kapan sih sebenarnya Berdiri Mardatila itu Ya, perlu saya jelaskan Ke para netizennya Dari Hello Dangdut Jadi Mardatila terbentuk Berdirinya di Tanggal 11 November Tahun 2023 tahun lalu Jadi belum Hitungannya ya baru 18-19 bulan ini Jadi belum genap setahun Alhamdulillah Respon dari para pecinta dangdut Ya, dengan Kehadiran Mardatila ini Ya, kalau saya lihat sih Sudah diterima oleh Masyarakat dangdut Ya, itu menjadi Apa, kalau saya sih Ucapan terima kasih Kepada para pecinta dangdut Bahwa Apa yang kami sajikan di Mardatila ini Bisa diterima oleh Para pecinta dangdut Seperti itu sih Ya Sewa hari ini aja Ini kan Saya lihat Yang antusias Penonton itu Luar biasa Iya, betul Banyak Yang hadir Bukan sekedar hadir Tapi mereka yang joget juga Iya, iya Karena Ya, disitulah Dangdut Biasanya Kalau cuma nonton Diam gitu kan Kan bukan nonton Nahir tanya Betul, betul Artinya menimati lah mereka Betul Menikmati dan mereka joget Nah, ke depan Seperti apa nih Ya, sebenarnya ini Di luar bayangan Ataupun ekspetasi Yang dari saya Ada di pikiran saya Bahwa kami Mardatila ini Baru 8 bulan Kok secepat ini Ini juga di luar Nalar saya Karena Prinsip saya Kami baru lahir Di bulan November Saya tekankan ke teman-teman Hayo, latihan Terus latihan Makanya saya sering latihan Di base camp yang Di Pila Empang Itu minimal 2 minggu sekali Tapi berjalanan waktu Di November kita launching Desember kita udah Dapat job di Gunung Sindor Itu pertama Satu bulan Kita sudah dapet Satu job Terus rutin Dari Januari Februari Itu biasa Buat saya sendiri Kaget kok Dengan waktu Saksikat itu Kami sudah diterima Oleh masyarakat umum Baik juga Istilahnya yang Ya, kalau diterima Sebagai pendengar Mungkin Wajar lah Tapi kalau Orang yang sudah Nanggap Tanda kutip Dengan tanda kutip Ya Bayaran Dandukul Pastikan Gak beda-beda Jauh lah Ya, itu udah Menjadi suatu Kehormatan buat kita Bahwa kami sudah diterima oleh Orang-orang yang pencinta Nanggut Untuk Ya, ditanggaplah Bahasanya ya Bahkan kami kemarin Sudah Seoluar kota Di Majalengka Jadi ini adalah Suatu hal yang Patut Buat saya sih Saya syukuri dulu Syukuri Apa yang sudah ada Sambil terus kami Bebenah Bebenah gitu Makanya kami pun Sekarang Sedang uji coba Dengan Sound system kedua Jadi memang saya rencana Mau beli sound system lagi Kalau kemarin kita launching Sudah pakai JBL Itu pun JBL yang Termasuk tipe terbaru ya JBL VTX A12 Nah ini kita lagi uji coba Dengan beberapa merek Jadi memang saya lagi adu nih Jadi ada yang beberapa menawarkan ke kami Kemarin yang di Taman Herbal Merek DAS Sekarang kini merek DBTEC Kemarin selanjutnya juga Dari JBL juga Jadi memang Saya berencana memang Ada sound system yang kedua Untuk mengantisipasi Kalau ada job yang Makin lama makin banyak nih Jadi kita Saya sudah disiapkan gitu Jadi kalau misalnya Dalam satu minggu Dua tiga Karena kalau saya Apa ya Kalau satu hari dua hari Langsung pindah tempat Kami gak sanggup Karena memang Untuk sound system kami ini Cukup memakan waktu Untuk bongkar pasangnya Jadi kalau Sekarang masih satu Sound system Kan Gak sanggup waktunya gitu Atas dasar itu Saya rencana mau Beli sound system yang kedua Karena memang Kalau untuk Apa ya Bongkar pasang di sound system kami ini Cukup memakan waktu ya Gitu Luar biasa ya Saya mungkin Saya jadi Satu-satunya kali ya Yang menggunakan JBL Satu-satunya Iya Jadi JBL tipe ini Hanya dipunyai oleh Indosiar sebenarnya gitu Sama saya gitu Jadi Ya Alhamdulillah sih Kalau saya Emang dasarnya Dari awal hobi ya Sekedar Ada sound doang dong Iya Sekedar Ada Justru saya belanja Belanja sound dulu Awalnya Bukan dangdut dulu Jadi saya udah punya sound system Niatnya saya buat sewa aja Tapi ternyata Atas arahan dari Pak Haji Roma Irama Beliau bilang Bikin aja grup dangdut Insya Allah nanti Beliau yang akan support Makanya Dari sejak launching Sampai Nama Mardatila pun Itu dari Pak Haji Roma Langsung Langsung itu dari Atas Itu beliau yang ngasih nama Mardatila itu Terus Nama sound systemnya BJMR pun Beliau juga yang ngasih Nama itu Jadi BJMRnya itu Banyak jalan menuju Roma Itu diambil dari lagunya Mardatila pun dari lagunya Sampai Untuk Grup penggemar Mardatila ini Marlop itu Bukan dari saya Bukan dari penggemar Jadi yang ngasih nama Marlop itu Pak Haji Roma juga Jadi semuanya memang Dari Raja Dangdut kita Dan saya Dikasih pesan Cuma satu Dari Pak Haji Roma Niatkan Dangdut Untuk hiburan Yang kedua Jaga Original Dangdut Jangan Yang ada koplonya Makanya saya Kalaupun ada job Ataupun ada Panggilan Dangdut Ataupun ada request Dari penggemar Yang mau nyawer Atau apa Minta koplonya Saya tegaskan Bahwa kami Bukannya gak mau Kami mengikuti Tanda kutip Arahan dari Sang mentor kita Sang Raja Dangdut kita Pak Haji Roma Jadi Di Mardatila Jangan berharap Ada koplonya Gitu ya Karena itu memang Arahan dari Ya guru kami Guru dari Mardatila Grup selaku Pendiri lah saya anggap Bahwa kami Mardatila Tidak main koplo Jadi mohon Pengertian ya Gitu ya Insya Allah lah Dengan original aja Sudah enak kok ya Tanpa dikoplo-koplo Lagu-lagu sonatanya Masih dikoplo Minimal lagu sonatanya lah Jangan kan lagu sonatanya Semuanya tidak Apa Lagu Jawa pun Lagu Jawa pun Kemarin kita bawakan Ternyata Enak kok Dengan gendang Gendang original Kami Kita misalkan Ada request dari lagu Jawa Lagu Sunda Jayanti Kemarin enak kok Ternyata viral kok Kemarin juga Kita bawa lagu Jayanti Yang penting kan Permainannya rapih lah Kalau dibilang Itu sih Iya Betul-betul Karena saya itu Tadi menjaga amanah Dari Raja Dangdut Bahwa Mardatila Jangan sampai mainan Yang ada koplonya Itu aja Luar biasa Panas Sungguh Menyengah Bagai Memakar Buna ini Sejuta Insan Di dalam Melati Turunnya Hujan Terima kasih telah menang